Mengawali sekitar Jambi Pemirsa, inilah kabar terbaru tentang kasus sopir travel bernama Mat Nurh, 48 tahun alias Inun, yang ditemukan tewas di Kejabatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banjuasin atau Bubah, Sumpatra Selatan pada 11 September 2024 lalu. Warga Kuala Tungkal Tanjau Barat Jambi ini ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat dan kepalanya dilakban. Sementara itu, kejadian perampasan kendaraan dan kekerasan yang dilakukan tiga pelaku ini dilakukan di Kota Jambi. Sebelumnya, pihak kepolisian berhasil mengamankan satu orang dari tiga orang tersangka pembunuhan Mat Nurh, sopir travel yang ditemukan tewas di wilayah Busi Banjuasin, Sumpatra Selatan. Satu orang tersangka tersebut berinisial HS, 32 tahun. Aksi perampokan dan pembunuhan ini ternyata telah direncadakan dengan penyasar korupan secara acak. Di reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira menjelaskan, sebelumnya ketiga tersangka telah menyediakan tali dan lapan hitam. Setelah semua penumpang korban turun di Kota Jambi, HS pun pindah ke bangku depan di samping korban, membantu dua tersangka lainnya untuk mengeksekusi korban. Selanjutnya, Andri Ananta menuturkan korban atas nama Mat Nurh dieksekusi di wilayah Kota Jambi, di jalan Prof. Dr. Sri Sudewi Mas Gun Sobian, bertempatan di depan rumah didas PJ Wali Kota Jambi, pada 8 Oktober 2024. Sekarang ini, yang kita sudah dapatkan, ya tadi dekan-dekan mungkin lihat karekonnya, posisinya setelah korban menurunkan semua penumpangnya, posisi tersangka yang sudah kita amankan berpindah ke depan. Dan saat kejadian, posisinya membantu pada saat kedua rekan yang di belakang itu melakukan mengeksekusi korban dengan cara menjerat dan mengikat dengan lakban. Sesuai dengan hasil otopsi, ada jeratan pada leher dan ada bekas lakban yang mulai tertutup dari mulai mata hingga lutut korban. Alat itu, alat apa itu? Lakban. Kadir, kalau boleh tahu, TKP-nya yang Kota Jambi itu di mana? Di sini. Di sini, eksekusinya di... Iya, makanya tadi saya sampaikan, kita mau coba untuk prarekon berdasarkan keterangan dan bukti yang sudah kita miliki. Ada bukti yang sudah kita miliki dalam proses pendidikan yang kami lakukan, termasuk bisa mengidentifikasi siapa saja pelaku yang kita duga, itu semua ada buktinya. Maksudnya kemarin kami sampaikan. Siang hari. Pasca korban menurunkan Santriwati. Itulah salah satu saksi kami yang diterangkan dari saksi tersebut, dia menitupkan satu buah handphone untuk ditembalikan kepada ilmu. Itulah yang kita temukan di lampu. Pelaku sudah sering melakukan kejahatan seperti ini ya, Pak? Kita belum menanyakan ya terhadap perilakunya tersangka, yang jelas kita bisa membuktikan dari awal hasil identifikasi kita, menyatakan bahwa tiga orang yang kita duga sebagai pelaku dan hari ini saat ini sudah tertangkap. Tersangka ini yang warga Jambi, Pak? Tersangka ini warga Lampung. Jadi pasti ada dua, satu Jambi, satu lagi warga Bayu Lujia atau warga Mubah. Yang jelas, nanti tahapannya, rekan-rekan sekalian, ya tahapannya, apabila ini dilimpahkan kepada Tani, kami masih menunggu dari teman-teman di doba, nah prosesnya kami segerakan untuk mengeluarkan jatuh pekerjaan orang terhadap dua, setelah juga pelaku, yang sejak awal kita sudah bisa identifikasikan inisial dan identitas lainnya. Ada alasan pelaku untuk berhenti di sini? Alasan pelaku untuk berhenti di sini? Ya, berhenti di sini. Berhenti di sini. Mereka menganggap daerah ini mungkin sepi pada saat mereka melintas. Mereka tidak tahu anal daerah ini. Kita kenal dengan daerah ini pada saat mereka menurunkan, korban menurunkan salah satu saksi kita, Sampiwati, kemudian berjalan, mengarah ke daerah Palembang, melewati akses ini. Ya, ikut ada niat di situ untuk melakukan eksekusi, yang terpatnya di sini. Kalau kita mendapatkan keterangan, berdasarkan keterangan dari si pelaku, dan juga bukti yang sedang kita menurunkan. Korban sudah diincur atau acak? Acak. Acak. Jadi, mobil korban belum ditemukan lagi? Belum ditemukan. Ya, terhadap mobil korban, masih dalam pencarian, terhadap dua tersangka lainnya, ya, segera kita nanti buat jatuh-jatuh pencari orangnya untuk kita sebarkan perjajaran. Harapannya bisa dilihat oleh rekan-rekan kita, bisa dilihat oleh masyarakat untuk memperkecil ruang geraknya yang bersangkutan, kedua DPO kita, dan kita segera bersamakan. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.